Pada awal dunia setelah Gaia tercipta dari chaos, kemudian tanpa berhubungan, Gaia melahirkan anak-anak. Salah satunya adalah Pontos atau Laut, kemudian Pontos berhubungan dengan Gaia dan melahirkan Nereus, Thomas, Forkis, Keto, dan Eurybia. Sebelum menonton video selengkapnya. Kemudian Forkis berhubungan dengan Keto dan melahirkan Medusa. Medusa punya dua saudara kandung yang lain yaitu Steno dan Euryale. Mereka adalah mahluk abadi kecuali Medusa. Medusa adalah sosok wanita cantik yang polos dan patuh. Sejak kecil dia mengabdikan dirinya kepada Athena. Athena menjaga kesucian dirinya dengan tidak menikah. Kemudian juga memberlakukan kesucian kepada para pengikutnya. Namun nasib naas menimpa Medusa yang dimulai saat Poseidon melihatnya. Kemudian menyerang dan memaksa Medusa untuk berhubungan. Athena yang mengetahui hal tersebut kemudian menghukum Medusa dengan mengutuk Medusa. Pada saat itu juga rambut Medusa menjadi ular dan siapapun yang memandang wajahnya akan menjadi batu. Nasib naas tidak berhenti di situ. Karena raja dari Serifos yang bernama Polidektes menginginkan kepala dari Medusa. Yang kemudian memerintahkan Perseus untuk memenggal kepala Medusa. Dengan bantuan dari Hermes dan Athena yang kemudian meminjamkan alat-alatnya kepada Perseus. Akhirnya Perseus berhasil memenggal kepala Medusa. Pada saat dipenggal. Kemudian dari darah Medusa terlahilah Pegasus yang merupakan kuda jantan yang dapat terbang dan berjalan di atas air. Dan dari kepalanya muncullah Krisaor atau anak raksasa. Setelah itu Pegasus tinggal di kuil Athena dan bebas berada di sana karena tidak ada orang yang dapat menaikinya. Hal ini disebabkan karena kemampuan dalam terbang serta kegesitan dari Pegasus yang membuat dirinya tidak mudah ditaklukkan oleh pahlawan hebat sekalipun. Di suatu zaman kemudian Bellerophon yang merupakan putra dari Raja Galukos dan Eurinome. Tanpa sengaja membunuh saudaranya sendiri yang bernama Deliades. Kemudian dia menyucikan diri ke Raja Proytos di daerah Argos. Namun istri Raja yang bernama Anteia kemudian jatuh hati kepada Bellerophon. Karena rasa hormat kepada Raja Proytos, maka Bellerophon tidak menanggapi cinta dari Anteia. Setelah itu, kemudian Anteia memfitnah Bellerophon dengan mengatakan Bellerophon telah menodainya. Raja Proytos yang terhasut kemudian ingin membunuh Bellerophon. Namun karena Raja Proytos telah makan satu meja dengan Bellerophon, maka Raja Proytos tidak berani untuk membunuh Bellerophon. Kemudian Raja Proytos memerintahkan Bellerophon untuk mengirimkan surat ke Raja Iobates. Sesampainya di sana, Bellerophon disambut oleh Iobates dengan pesta sembilan hari sembilan malam. Setelah pesta sambutan tersebut, akhirnya Bellerophon menyampaikan surat tersebut kepada Raja. Pada saat Raja Iobates membukanya, beliau kaget. Ternyata isi suratnya adalah perintah untuk membunuh Bellerophon. Namun karena telah makan satu meja dengan Bellerophon, maka Iobates tidak mau melakukannya. Kemudian Iobates menyuruh Bellerophon untuk membunuh Chimaira, seekor mahluk mitologi yang berkepala kambing dan singa, serta berekor ular. Nafasnya juga mengeluarkan api yang dapat meluluh lantahkan apa saja yang disambarnya. Dengan begitu, Bellerophon pasti akan mati. Kemudian Bellerophon menyanggupi perintah Raja tersebut. Setelah itu, dia pergi ke peramal Poleidos. Kemudian peramal Poleidos menyuruh Bellerophon untuk pergi ke kuil Athena dan memohon petunjuk pada Dewi Athena. Sesampainya di kuil Athena, kemudian Bellerophon tertidur. Dalam tidurnya, dia mendapati pengelihatan bertemu dengan Dewi Athena yang sedang membawa sesuatu yang berkilau seperti emas. Kemudian memberikan hal tersebut kepada Bellerophon. Lalu Athena berkata, Kamu sedang tidur, bangunlah dan jinakkanlah kuda itu. Setelah itu, Bellerophon terbangun dan menemukan tali kekang. Di seberangnya, Bellerophon melihat Pegasus. Dengan berbekal tali tersebut, akhirnya Bellerophon menjadi satu-satunya orang yang dapat menjinakkan Pegasus. Setelah berhasil menaklukkan Pegasus, kemudian Bellerophon mendatangi Kimaira. Karena mendengar bahwa api yang dasyat keluar dari hembusan nafas Kimaira, maka Bellerophon membawa blok timah. Pada saat berhadapan dengan Kimaira, Bellerophon pun melawan Kimaira dengan blok timah yang diberikan di ujung tombaknya. Dengan senjata itu, kemudian sesuai yang diperkirakan, blok timah tersebut meleleh dan berhasil menyumbat nafas dari Kimaira, yang membuat Kimaira mati karena kehabisan nafas. Mengetahui bahwa Bellerophon selamat, maka Raja Iobates kembali memerintahkan Bellerophon untuk menaklukkan kaum Solimi. Dengan bantuan dari Pegasus, akhirnya Bellerophon berhasil mengalahkannya. Karena masih selamat, kemudian Bellerophon kembali diperintahkan untuk mengalahkan bajak laut dari Karya, yang bernama Keir Maros. Tugas ini pun kembali berhasil dilakukan oleh Bellerophon. Karena tidak dapat membunuhnya, maka Raja Iobates kemudian turun tangan untuk membunuhnya sendiri. Bellerophon yang mengetahui hal tersebut, kemudian meminta bantuan kepada Poseidon, dan akhirnya datanglah banjir yang membuat Raja Iobates mundur. Dengan hal tersebut, sayangnya timbul rasa sombong dalam pikiran Bellerophon yang kemudian membuat Bellerophon lancang menuju Olimpus, karena merasa sebanding dengan Dewa. Karena hal tersebut, kemudian Zeus memerintahkan serangga untuk menyengat Pegasus, yang kemudian menjatuhkan Bellerophon. Hal itu membuat Bellerophon menjadi pincang dan buta seumur hidup. Pada akhirnya, kuda Pegasus dikandangkan di Olimpus, dan menjadi kendaraan pembawa petir Dewa Zeus. Dengan demikian, kuda Pegasus hanya pernah ditaklukkan dan dimiliki oleh Bellerophon. Terima kasih telah menonton!